Di Tuding tak berempati dengan kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, Ola Ramlan memberikan pembelaannya. Belakangan ini, nama Ola Ramlan ikut terseret dalam kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Hal itu bermula dari viralnya video pengakuan Baim Wong yang menyebut sayang banget ke Ola Ramlan. Tak hanya itu, Ola Ramlan juga dinilai netizen tak berempati atas perceraian yang menimpa sahabatnya sendiri. Mengenal baik Baim Wong dan Paula, mantan istri dari Alvar Hutapea ini memilih tak ambil pusing. Sebab, Ola Ramlan mengakui bahwa dirinya tak mau mencampuri urusan pribadi orang lain. Aku tuh nggak mau ikut campur urusan orang aku punya urusan sendiri, ucap Ola, dikutip dalam YouTube Rumpi No Secret, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Wanita yang kerap disapa Ola ini menilai, hal tersebut bukan menjadi ranahnya. Pun, Ola meminta pada netizen untuk tak perlu mencampuri masalah rumah tangga orang lain. Karena menurut Ola, yang paling mengerti masalah mereka hanyalah Baim dan Paula. Mengenai panggilan, sayang, yang sempat diucapkan oleh Baim, Ola pun turut mengklarifikasi hubungannya dengan Paula. Berada dalam geng yang sama, Ola menegaskan dirinya dengan Paula tak ada masalah. Menurut janda dua anak ini, dirinya dan Paula memang tak ada masalah sama sekali. Meskipun Paula dan Baim sering curhat kepadanya, namun Ola mengakui bahwa masalah rumah tangga mereka bukan menjadi urusannya.